itu kan Tomiko udah Android 13 juga kan kalau anak mau nonton Youtube juga gampang sama resolusinya juga iya damparnya bagus gitu kan udah 2K kenapa akhirnya memutuskan masang ini juga kata ada kamera 360 kameranya udah Sony juga kan kamera nya ada 360, fiturnya udah Android koneksinya udah bisa pakai SIM card jadi gak salah gak saya pilih Tomiko rekomendasi banget sama ini mas, itu lagi saya tadi nonton audio kayak jadi lebih jernih ya kalau ada yang lebih tinggi lagi sih ngomong lagi lagi ini dia tanggung minta Bang RISPO halo Bang, saya kok bang bunuh aduh padu ini ya jadi gini pak biasanya kan modif motor nih kan iya saya kan liat sering makan ini ya modif-modif motor itu yang sering liat itu dari Pancar Garage benar tau Tomiko itu dari mana sih pak? eee Tomiko itu tau sebenernya sebelumnya udah tau dari sosmed iya terus saya kan modif motor tuh di Pancar Garage kan gitu ngomong-ngomong kalau kayaknya modif motor terus mobil juga modif kali ya apa mulai-mulai dari velg udah terus apa lagi ya oh iya ini setiunit kali nanya-nanya sama Pak Irwan iya 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 ngebatu banget gitu, jadi kalau buat parkir, buat apa lagi di jalan gitu karena pelaksanya berapa kali Mas kena nyerang tap, inget ya gara-gara kena gak sih, kena gak sih, pas udah pake 360 kan jadi enak gitu kanan kirinya kelihatan gitu, mentok muka nya kelihatan gitu ini lebih ngerasa aman dan nyaman ya aman nya itu karena ya ada kamera 360, nyaman nya itu karena ada fitur Android di chat unit ya, jadi kamera nama 360, fiturnya udah Android, koneksinya udah bisa pake SIM card jadi semua memandai disitu keperluan sehari-hari gitu, jadi cukuplah itu Tomiko siap, nah, ini kita ada sim juga sedikit ya, jadi untuk Tomiko sendiri kan disini kebetulan untuk risiko itu pasangnya PIM, jadi kita itu gak merubah soket maupun frame nya nah itu dia, jadi plug and play jadi kayak asli aja gitu jadi adilnya sendiri frame nya sudah fit sama kayak original nya dan soket nya dijamin karena sebentar cowok-cow aja udah plug and play gitu gak salah gak saya pilih Tomiko mantap, nah kira-kira nih setelah tadi di coba kira-kira Tomiko itu head unit nya orang komendasi gitu oh rekomendasi banget sama ini mas, satu lagi saya tadi muter audio kayak jadi lebih jernih ya iya karena sebelumnya tuh audionya agak sempet begitu pake head unit, jadi lebih jernih gitu karena bisa disetting-setting audio nya gitu, jadi ah, jadi lengkap banget ya karena untuk audio juga kita udah pake DSP APM 7739 itu sudah paling upgrade terbaru untuk sekelas head unit ini buku itu juga, tanpa upgrade speaker atau DSP itu udah pasti akan menjauh lebih baik dari online marketing makanya kok, tapi pas puter itu, pas puter lagu di sportive itu eh nanti audio misalnya gitu, ternyata emang dari situ itu sudah ada sedikit upgrade iya, jadi dari part-partman juga dari IC radio lah, IC suara itu pasti kita upgrade kebetulan kan Bang Disko Pasang juga TNK 755 Ultra itu sudah high endnya dari Tomiko jadi kita pake yang paling tinggi, paling tinggi kalau ada yang lebih tinggi lagi sih, yang lebih tinggi lagi iya, pasti kita pake lagi kalau penyimpanan juga, kita ada dua pesir rame itu 28 hingga sampai 23 iya, tapi saya pake yang 8 hingga penyimpanan yang 2 hingga pengetahuan saya mas, saya udah Tomiko malam terus gitu kan karena sebelum pasang, kita resep-resep dulu kalau kita belum tau sepatnya iya, bener-bener betul jadi buat Tomiko Lofas nih, Bang Disko aja udah pake nih HP ini Tomiko nih nah kalian itu kapan? kalian bisa tinggalkan di kolom komentar untuk tanya-tanya atau bisa juga misalnya untuk yang di daerah ga bisa takut, ngapun datang ke Trinnet, kita juga ada dealer juga resmi turis dealernya ada di website www.tomiko.gp.co.id untuk temen-temen juga yang mobilnya aneh-aneh atau mobilnya langka bisa dilihat ini di dalam kita ini mobil banyak banget hampir 95% mobil di Indonesia kita ready dari mulai frame-nya, dari mulai socket-nya itu dijamin fitur dashboard dan socket-nya PNP dijamin untuk garansi mobilnya pasti aman oke Bang Disko, terima kasih ada yang bertanya lagi ga? kalau saya ada mobil satu lagi, bisa ga? tapi ke Wattu Hill Wattu Hill Wattu Hill? eh, segeri aku terima kasih lah satu lagi, Wak kita punya garansi 3 tahun garansi HP ini 3 tahun itu sangat jarang banget untuk brand-brand lain itu sangat jarang banget HP ini garansi 3 tahun nah 3 tahunnya apa? yang pertama itu full jadi full service dan juga full startup nah 2 tahun berikutnya itu free service charge-nya jadi cuma beli park-nya aja yang besar jadi selama 3 tahun pasti HP kalian aman gitu kalau pun ada apa-apa park-nya pasti tersedia jadi ga usah apa-apa kita ini udah 3 tahun jarang banget buat HP unit yang baransi 3 tahun oke, itu aja Dino Sob ya, terima kasih terima kasih mempercayakan Tommy Cos dari Saranah Hidrati terima kasih puas banget oke Tommy Colokos, sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax